Intro Pemirsa Kepala Dinas Kominfotik Banjarmasin menghadiri Red Show Gerakan Nasional Seribu Startup Digital bertempat di Gedung Serbaguna Politeknik Negeri Banjarmasin besokan Rabu 15 November 2023. Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting termasuk Direktur Politeknik Negeri Banjarmasin dan Kepala Program Gerakan Nasional Seribu Startup Digital, serta berbagai pihak terkait lainnya. Kepala Dinas Kominfotik Banjarmasin menghadiri Red Show Gerakan Nasional Seribu Startup Digital bertempat di Gedung Serbaguna Politeknik Negeri Banjarmasin besokan Rabu 15 November 2023. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting termasuk Direktur Politeknik Negeri Banjarmasin dan Kepala Program Gerakan Nasional Seribu Startup Digital, serta berbagai pihak terkait lainnya. Kepala Dinas Kominfotik Banjarmasin, Windyasti Kartika, dalam sambutannya menyatakan saat mengapresiasi Gerakan Nasional Seribu Startup Digital, yang telah memberikan dukungan dan pendampingan kepada inovator muda Indonesia. Sejak 2016, Gerakan ini telah memfasilitasi lebih dari 1.400 startup wan 100.000 calon founder, melibatkan lebih dari 1.500 penggerak, 500 mentor wan fasilitator. Sedangkan pada tahun 2023, inisiasi pembentukan 13HAP atau Himpunan Akhir Pekan menjadi pusat kegiatan wan pembinaan program di suatu daerah. Windyasti Kartika juga menyoroti soal potensi besar Kalimantan Selatan dalam menjadi bagian integrasi dari industri digital di Indonesia, di mana kreativitas wan inovasi sumber daya manusia nang pada saat ini menjadi faktor penting dalam perkembangan pengusaha muda wan pemanfaatan potensi digital untuk meningkatkan perekonomian wan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.